Halo Kak Friends, kita selesaikan soalnya sama-sama yuk. Nah, jadi Kak Friends diketahui ya kalau Ferry itu memiliki buku 45 buah nih. Nah, Agustin memiliki buku 63 buah ya. Jadi kita tuliskan dulu ya Kak Friends. Kalau jumlah bukunya Ferry itu adalah 45 buah nih. Kemudian jumlah bukunya Agustin itu adalah 63 buah ya. Nah, kemudian Kak Friends yang ditanyakan nih, berapakah perbandingan yang paling sederhana dari buku Ferry dan Agustin? Nah, berarti Kak Friends, cara mengerjakan soal ini mudah banget ya. Jadi, pertama-tama itu langkahnya kita cari tahu dulu perbandingan buku Ferry dan Agustin nih Kak Friends. Caranya bagaimana sih Kak? Caranya mudah banget, Kak Friends simak ya. Jadi, untuk mencari tahu perbandingan buku Ferry dan Agustin, caranya adalah jumlah buku Ferry dibandingkan dengan jumlah buku Agustin ya Kak Friends. Berarti berapa nih? Nah, betul banget ya. Yaitu adalah 45 dibanding dengan 63. Betul di mana Kak Friends bentuk perbandingan ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut nih Kak Friends. Sehingga bisa kita tuliskan ya menjadi 45 per 63. Betul banget. Nah, Kak Friends sekarang di sini kita perhatikan lagi soalnya nih. Yang ditanyakan adalah berapakah perbandingan yang paling sederhana nih Kak Friends dari buku Ferry dan Agustin. Nah, berarti kita harus tahu dulu cara menyederhanakan hasil perbandingan ya Kak Friends. Caranya bagaimana sih Kak? Caranya mudah banget nih Kak Friends. Jadi, di sini kita cari dulu nih bilangan yang digunakan untuk membagi habis pembilang dan penyebutnya supaya memperoleh hasil yang paling sederhana nih. Nah, kita perhatikan ya Kak Friends di sini 45 per 63. Nah, di sini sama-sama bisa dibagi dengan bilangan berapa nih? Betul banget ya Kak Friends. Sama-sama habis dibagi oleh bilangan sem. Bilangan betul di mana 45 dibagi dengan 9 adalah berapa? Betul banget. Yaitu adalah 5 ya. Dan 63 dibagi dengan 9 adalah 7 betul. Sehingga kita dapatkan 5 per 7. Nah, ini bisa kita tuliskan ya menjadi 5 dibanding dengan 7 betul. Jadi, kita tahu nih Kak Friends kalau perbandingan yang paling sederhana dari buku Ferry dan Agustin adalah 5 dibanding dengan 7. Nah, berarti sudah selesai ya Kak Friends pembahasan soal kita kali ini. Gimana? Mudah banget kan Kak Friends untuk menyelesaikan soalnya? Tetap semangat belajarnya ya Kak Friends. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.